Intro Halo guys, selamat pagi Nah, pagi-pagi hari ini Saya ingin mengajak kalian Untuk ya kembali bongkar-bongkar si putih Ini udah-udahan kameranya bagus Ya, jadi saya mau kasih tau Apa problem yang saya punya Ini saya udah cabut ya Jadi ini adalah Macam chain adjuster Nah, jadi ini adalah chain adjuster Nah, ini untuk nahan asnya itu loh Axel block Axel plate, axel block Ya guys, jadi Hari ini intinya saya ingin Ganti axel blocknya ini Axel block yang ada Spoolnya, jadi ini kan tempat Spool nih, cuma waktu kecelakaan kemarin Spoolnya itu kayaknya Kena benturan apa gitu, jadi lepas Nah, ini dari Brand Amerika yang namanya T-Rex, kurang tau sih Kalau kalian tau sama brandnya ini Dulu pas saya punya MZ6R Itu saya pakai T-Rex frame slider Saya juga ada T-Rex frame slider buat si putih Cuma saya masih sangat mempertimbangkan sekali pasang atau enggaknya itu Karena kalau untuk di CBR Ya, untuk di CBR 1000RR Slider itu hanya berfungsi kalau itu tip over Jadi motornya itu jatuh di parkiran Kayak, pokoknya kayak gitu-gitulah Itu baru berfungsi Nah, kalau misalnya jatuhnya saya dalam kecepatan tinggi Pakai slider Itu damagenya bisa kena ke frame Nah, ini kan sudah pernah jatuh Tapi frame-nya itu enggak masalah Karena saya enggak pernah pasang slider Nah, kalau misalnya saya pasang slider Rentetannya bisa ke engine mount Sama frame-nya itu sendiri Jadi, ya cukup sulit lah Tapi saya ada frame slider Tapi itu dia pertimbangan saya untuk masang itu Soalnya banyak dari teman-teman saya yang Apa, mereka itu adalah profesional racer gitu kan Mereka itu sering track day Itu memang tidak direkomendasikan Untuk pakai frame slider Nah, ini dia Ini adalah block plate Ini ada tulisan logo T-Rex-nya itu Ya Nah, seperti ini Nah, gitu guys Dan Ini spool-nya Ya Jadi, ini kita bisa pakai untuk Nge-jack stand Ini produknya dari Texas Buat track sampah Terimut banget Track sampahnya Ya, jadi track sampahnya sudah cukup jauh guys Ya, jadi intinya gitu Tuh, seperti ini Jadi, spool-nya bakal ada di belakang sini Ya, jadi itu Saya ingin cari cara yang mudah Untuk ngangkat motornya ini Karena saya sering Either preparation Untuk canyon riding Periksa tekanan ban lah Periksa rantai Itu saya sering sekali Ngangkat motornya ini Jadi, kalau pakai yang flat Jack stand-nya Saya kurang begitu Srek Oke, mari kita Langsung proses aja ya Kerjain ya Karena ini harus dilepas semua guys Langkah pertama itu Jadi, ini seperti ini ya Nah, seperti ini tadi Ini lepas ini gampang Pakai soket nomor Nomor 32 Nih, kelihatan nggak Itu cukup berat ya Jadi, saya pakai Kayak panjang begini Asal Asal nggak terlalu Kuat aja Nanti kencangin ya Ya Caranya gitu Harus duduk Terus, ini tahan Pakai kaki gitu Terus, pakai palu Palu karet Jadi, kita lepas Ini kanan terus Terus, jadi kiri Sudah masuk Seperti ini Ini engkau Dari sampai sini ya Jadi, pelan-pelan aja Masuknya Masuknya cukup Yang udah Jadi, itu yang paling susah Itu sebelah sini Baru kita bisa leluasa Untuk pasang yang Di sebelah Pas kita adjust rantai Jadi, kita harus Sesuaikan dengan tanda panahnya Kita harus sejajarin Yang sebelah sini Harus sama dengan Yang sebelah kanannya Oke, jadi seperti itu Baru deh Kita Kita masukin Murnya Kalau bisa sih Jangan terlalu Erat-erat dulu Jadi, maksudnya itu Kita biar Bisa setting rantainya Bisa setting rantainya Sama, baru kita Erat-erat dulu Kita Pake stick yang ini Jadi, ini sepertinya bisa Acting sebagai Slider juga Soalnya, dia lebih Dia tuh lebih keluar Daripada Part lainnya Tapi, kalau kenal port Kena sih Jadi, kenal portnya Lebih mencolok Ya, kalau spoolnya Kena Kenapa-kenapa Itu bisa acting Sebagai slider Nah, ini pas Jadi, ini dia Ini ukurannya Oh, ini ukurannya 6mm Yoi, udah masuk Kuat juga guys Kayak slider gitu Jadi, ini block Ini block plate yang lama Ya, seperti ini Yang baru Dari T-Rex T-Rex Racing Ini Stickernya seperti ini Aku udah terlalu ekstrem Yang penting sudah Sudah kepasang Sudah oke Asik Nah, terus sekarang Saya bakal Ganti Adapternya ini Jadi yang Kayak U gitu loh Kayak U yang begini Buat Mengangkat ini Mari kita coba dulu ya Oke Wuh, serem Nah, ini yang flat Seperti ini modelnya Nah, baru habis itu Kita cocokin Sama spoolnya Jadi kurang masuk Kita deser lagi sedikit Nah, kita masuk Seperti ini Nah, kalau pakai ini Lebih gegat ya Tuh Sudah, langsung masuk gitu aja Jadi lebih aman Dia nggak geser-geser Nah, ini baru jack namanya Nah, ini pas Pas ada di Disininya Ya Itu juga lebih kuat Kita tinggal Aratin aja ini Nah, jadi Jadi lebih gegat guys Bener Beneran Lebih aman sekarang Angkat motornya Tuh ya Sebelah kanan Sebelah kiri Mau setting rantai Mau lumas rantai Itu jauh lebih enak Nggak takut jatuh lagi motornya Ini memang Ya, spesial Buat motor-motor yang Lebih ringan sih Lebih ringan Dan motor-motor yang Apa namanya Swing armnya itu Flat Ini kan swing armnya itu Kecil sekali Di belakang itu Makanya saya beli yang T-Rex Spool adapter ini Aku mau tunjukin kalian Ininya Nah, slidernya Ini slidernya tuh Dari Dari T-Rex Kelihatan nggak? Ada tulisan CBL 1000RR-nya Dan ini seperti RNG Jadi ada Support rodnya Tapi itu udah Saya masih mempertimbangkan Apakah pasang Atau enggak Jadi, kalian silahkan Comment di bawah ya Comment di bawah Apakah saya harus pasang Slidernya ini Saya ingin feedbacknya juga Dan kalian harus Berikan alasan Kalau itu Masuk akal Ya, saya bakal pasang Ya, kalau menurut kalian Saya nggak harus pasang Ya, kalian juga Kasih tau saya ya Oke deh Terima kasih banget loh Sudah nonton video ini Video ini lumayan singkat Jadi, cuma pasang itu aja Terima kasih banget sudah nonton Dan jangan lupa Kalian subscribe Bagi yang belum Dan bagi-bagikan video ini Bagi kalian yang kepo Kayak gimana sih Bongkar-bongkar CBR 1000RR Asik Bersama saya Krisma Raider Sampai disini aja Out Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini